yo what's up guys balik lagi saya pantas di video lain s2 revolution sekarang gue lagi mau lawan lagi mau ini lagi farming clan dungeon lawan yang normal aduh gede ini gimana sih wah kok jadi deket adalah dan ini kayaknya mau digeberin sama yang lain nah cantik kan gitu itu gampang kita lihat lawan bossnya udah ada orang belum ya Oh belum ada orang tuh gue sendirian mukul bossnya mana nih temen-temen ketemu jadi ini kita mau kelarin clan dungeon bareng sama gila-gila jadi abis rapian barang-barang langsung clan dungeon semua ini yang normal yang easy tadi gue baru masuk langsung keluar mau apa kayak terlalu opi semua kelet kalian normal ini berapa lama kita matiinnya aduh-aduh wah ini lancar gua udah semua gua jadiin super low sekarang jadi ini dungeon pertama gua dengan super low dan hasilnya nggak ngelag mantap habis dia itu sip udah lihai banget ya jadi gerakan gua jadi super enak banget jadi emang kemarin gara-gara ngelag gara-gara patah-patah emang abis dia itu dia biasanya Oh enggak bisa bis jurus yang nusuk itu dia baru serangan AOE nya oke Oh ternyata Armor gua kalau cuman ke party doang ya Kukira teman di sekeliling gua dapat juga buff shield gua dan ini gua belum bisa beli rare skill jadi gua butuh rekomendasi guys apakah gua mesti beli rare skill juga karena gua mesti beli rare skill yang naikin ini sih katanya yang naikin defense nah itu katanya gua mesti beli dan itu tapi harganya 130 diamond per beli deh kalau nggak salah oh itu nggak ada yang jual deng sorry sorry itu nggak ada yang jual karena laku laku keras kayaknya oke kita heal dulu lama juga ya normal doang balan wadih party gue dengan level 50 tapi level 50 lo mesti lihat equipment biasanya equipment udah imba-imba jadi kadang-kadang level disini menipu tapi disini tuh kalian mesti wajib naikin level karena konten-konten itu berdasarkan level jadi makin tinggi levelnya maka makin banyak konten yang bisa kalian lakukan dan ini kita belum udah belum ikut gue apa Google for trust battle itu cara cara ikutnya gimana ya by the way kan biasanya kan ada fortress kan nah fortress kan seperti biasa emang semuanya disetarain jadi semuanya level paling tinggi tuh nah kalau misalnya itu gimana ya daftar untuk kita bisa fortress yang biasa gua belum tahu sih belum pernah gua dan ini dan ini enak banget like bener-bener 100% berkurang jauh banget gila langit dan bumi ngelagnya enak ramai aduh gue nembak kemana lagi jadi jangan lupa kalau lawan boss ini eh atau apa eh bos bos yang dikeluarin monster itu tolong semua dibunuh ya karena kalau nggak bidimu makin lama makin naik jadi harus dibunuh wajib itu wajib dibunuh kalau enggak dia spawn terus dan lawan makin naik dan farcron ini pertama kali ngeluarin anaknya itu pada saat udah 50% seinget gua tadi kan lesser 50% dan jadi eh kalau udah 50% nanti setiap 10% kalau nggak salah keluar terus kalau nggak salah ya Oh enggak deh intervalnya bukan setiap itu jadi setiap berapa saat dia nanti keluar terus jadi kalian mesti bunuh monsternya dan ini monsternya dia farcron ini punya dua serangan serangan yang bulut-bulut merah ini dia nah ini bikin stun kalian mesti menghindar jadi kalau kalian range atau healer Max range aja jadi dari range yang paling jauh aja kalian kan nggak perlu pukul-pukulin amat nah jadi dan skill satu lagi kalau di depan mukanya bos dia ada sabetan itu sakit juga sabetannya mana jadi abis eh kalau ada segitiga keluar-keluar gitu kalian mendingan minggir aja get the hell out of head there ke mana sih farcron berapa persen ini nggak bisa di set fokus ya kayak war of warcraft eh eh wah udah nggak sakit oke armor dulu guys set skill gua gua naikin full serangan dengan staff gua aduh telat nah jadi abis the jadi abis dia eh lompat dia pasti skill yang segitiga cone gitu dan itu biasanya kalau kalian kena stun udah pasti 100% kena Aduh kena mulu abang enggak apalah Oke sip dimana masukkan dungeon di pilihan Pak Wow waduh mati dah gua kenapa gua bisa ditengah-tengah bos dan ini kalau bisa ya kalau kalian boss farcron yang bener ya dan kalau kalian tank tolong tolong please banget jangan gerak-gerak maksud gua kalau gerak-gerak bosnya jadi kita jadi nggak susah menghindar jadi karena bosnya gerak-gerak kita masih ngikutin juga kalau bisa jangan gerak-gerak makan ya bingung juga yang lain mukanya gimana kan kalau misalnya kalian diam enak tinggal di heal atau di apa waduh jauh banget dah geraknya kemana sih maksudnya kalau dia gerak-gerak itu tiba-tiba ke arah healernya tewas lah mojok boleh sih woi 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 dan ini serangan dengan Holy Fire nya punyanya Elf eh nggak tahu si punya Elf atau punyanya si Elder jadi itu bisa meningkatin damage juga kalau mau cerah diserang lagi kayak jurusnya siapa ya kayak jurusnya Shadow Demon nya Dota lah yang bulat-bulat itu nambahin damage woi woi toh kan kalau kalau misalnya lo ngejar bos lari-lari terus dia larinya ngelewatin apa ngelewatin party ya kena semualah tiba-tiba diloncat dia tadi mana tadi set nih dia emang ngejar yang damage paling tinggi kan gimana sih tb-in lah Astagfirullah gini nih tb-in aja udah 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 tetep kena dah dalam Max range gua di luar ini kan lawannya gampang banget jaduh ini tanknya kemana kalau nggak gua bingung di Paladin itu dia biada tahun ya oke Paladin Oke Aduh nih gerak-gerak mulu ah kan bingung dah mau ngejar juga bingung pusat Oh dia kalau misalnya nyawa tinggal dikit loncat mulu interval skillnya makin kenceng ya Oke kita agak-agak jauh deh kalau gitu gitu bahaya cuy Oke kita heal dulu semua biar seneng eh gua oh gua pakai senjata elite nih wah ini ternyata monster normal lagi bosnya doang le bosnya bos Aduh kalau nggak lari mati ya nggak juga sih harusnya keren berapa persen sih tinggal dikit woy udah woy udah gue ditengah-tengah lagi dur Oke sip tinggal dikit lagi farconeh kenapa gue nyerah monster lain ya satu persen Pak ah izi Pak izi pizi izi banget musya lari-lari sip dan ini hadiahnya Wow ini apa sih expect guilt ya lumayanlah mantap hadiahnya dan ini bisa 2008 terlebih ini padahal masuk sih ini emang ke yang hard enggak kan Oke guys panik segitu aja video dari gua harusnya enggak masuk yang kehar sih hahaha jangan lupa subscribe like comment dan mohon masukannya kita sama pejuang lain S2 Revolution kalau bisa saling membantu siap see you again next video guys bye bye